Mau makan seperti di restoran? Chicken Cordon Bleu memberikan kelezatan daging dan saus yang velvety dan creamy. Dengan mozzarella di dalam yang melted dan tambahan daging dari smoked beef membuat hari kalian menjadi lebih indah. Hmm, ya lus sih mau. Nah, itu ditetikkan Chicken Cordon Bleu. Nah, sebenarnya Chicken Cordon Bleu ini tuh terinspirasi dari menu yang udah lama banget. Ini tuh namanya Ville Kiev. Ville Kiev tuh basically menggunakan sapi muda yang emang awal mulanya tuh Cordon Bleu tuh pake itu gitu. Pake Ville, inside of chicken. Nah, tapi karena mungkin sapi muda tuh mahal, ya kan? Jadi disubstitut dengan ayam. Jadilah Chicken Cordon Bleu. Jadi inspirasi dari situ dulu. Nah, pertama ditemuin tuh kalau nggak salah di negara Switzerland. Jadi kita akan membuat Chicken Cordon Bleu, tapi akan banyak twist yang ngebuat si Chicken Cordon Bleu ini menjadi lebih enak. Kita akan elevate this Chicken Cordon Bleu menjadi lebih solid, lebih lezat, tapi dengan bahan-bahan yang cukup mudah untuk didapet. So, let's go get it. Chicken Cordon Bleu. Of course you need chicken. Kenapa menggunakan Chicken Brace? Karena biar shape-wise akan menjadi lebih... apa ya? Lebih bagus. Shapenya lebih solid, ya kan? Kalau pahat tuh agak berantakan. Kalau dada selalu, you know, bullet circle nice. Ya kan? Nah, ini menggunakan ayam negeri pastinya. Karena dadanya besar-besar. Kalau ayam kampung dadanya kurang besar. Oke, jadi pertama kita akan bagi dua si ayamnya dulu. Jadi kayak butterfly gitu. Jadi kalau daging dibagi dua kayak gini, tapi nggak putus itu tekniknya namanya apa? Butterfly. Terus kalau ada tulang-tulang yang bandel, tulang-tulang muda ini. We don't want it. Jadi kita akan trim-trim sedikit ya. Pokoknya harus daging doang. Oke, and then we need this baking paper. Potong. Jadi tujuannya kita akan sedikit ngeratain, ya. Biar nanti pas digulung lebih nice and even. Jadi lebih rata, lebih bagus. Tapi jangan kasar-kasar. Takut dagingnya sobek. Selan, tapi pasti. Kita mau dia agak tipis. Jadi bayangkan daging ayam ini sebagai kulit lumpir, ya. Kurang lebih kayak gini, guys. Darinya awalnya seperti ini. Become like that. Oke, kita set aside dulu. Pokoknya semuanya kalian ratain dulu. Oke, ini kan udah rata kayak gini, kan. Baru deh, kita akan seasoning. Dan juga akan kita langsung gulung. Untuk dijadikan seperti apa ya. Seperti kayak arisol kali ya. Bentuknya. Jadi biar bagus. Jadi di sini seasoningnya udah ada beberapa ya. Pertama ada garam dulu pastinya. Ingat, jangan terlalu banyak. Tapi jangan kedikit-kedigitan juga. Lihat secukupnya aja. Kalau lebih kayak gini. Ada black pepper juga. Tipis aja. Cukup di dalamnya. Keluar nggak usah. Oke. Terus ini ada Italian seasoning. Kalau kalian nggak punya, bisa beli di e-commerce. Ya kan, Tokopedia ada. Kalau nggak ada juga bisa langsung pakai dried herbs yang kalian punya. Oke. Terus baru abis itu kasih parmesan. Nah sekarang gue akan tambahin tepung sedikit. Kenapa pakai tepung tipis-tipis? Tepung ini tujuan aja dia kayak buat perkat gitu guys. Jadi biar dia nempel jadi satu semua. Gitu. Tipis-tipis aja nggak usah terlalu banyak. Nah baru deh kita filling. Ya kan? Kita kasih isian. Nah ini gue kasih smoked beef. Ya kan? Nah terus disini juga ada mozzarella cheese. Nah kita taruh disini. Nah tadi yang kayak gue bilang kan, kita akan gulung ini kayak lumpia. Jadi kayak gini guys. Set. Kalau sekarang kelihatannya ugly, it's okay. Kenapa? Karena nanti kan kita bakal tepungin lagi. Coba untuk padet. Coba untuk merekatkan. 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 Nah. Sekarang kan masih jelek nih kelihatannya nih. Kayak kurang bagus. Eh. Kok main bagus loh gue? Kayak gini kan. Kita akan bikin chicken cordon bleu ini agak gourmet guys. Jadi rapi. Harus yang you know. Dieksekusi dengan baik. Nah disini udah gue siapin. Ini udah ada plastik wrap. Ya kan? Jadi tujuannya biar dia shape-nya tuh bagus guys. Ya kan? Kalian bener-bener gulung serapet mungkin. Ya. Tarik. Gulung. Tarik. Ya kan? Pokoknya kalian serapet kalian bisa deh. Ya. Ketat gitu loh. Nah. Ketat, 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 ketat. Jadi deh kayak gini. Udah. Nah, biar lebih gampang lagi langsung kita taruh si plastik wrap di talenan. Nah sekarang kan kayak biasa tuh shape-nya agak kurang nice. Ya kan? Tapi, kalian gulung aja. Nanti dia jadi bagus sendiri. Ini deh. See this? Gorgeous, right? We got four already. Jadi sekarang yang terakhir kita buat. Abis itu kita masukin kukas at least 30 minutes. Biar dia shape-nya bagus. Baru kita lanjut bikin apa? Bikin kondimian lain. Ada saus-nya, ada salad-nya. It's gonna be nice. Balance. And everything's gonna be okay. Nah ini kita set 30 menit nunggu ayamnya. BTW guys, kalau kalian lagi nyari produk-produk Apple yang berkualitas dan original, bisa cek di Tokopedia. Bisa mulai dari iPhone, iPad, dan juga aksesoris-aksesoris yang bergaransi. Kalian tinggal gunain kode APPLEORI buat dapetin cashback hingga 1 juta rupiah. Langsung aja cek Tokopedia di link deskripsi. Silahkan. Oke, chicken udah ada di dalam chiller. Dan sekarang kita akan membuat saus-nya. Saus-nya ini sebenarnya pasti bahan-bahannya biasanya yang dipakai itu agak mahal. Menggunakan krim, butter, ya kan. Tapi kali ini untuk menghemat, kita akan menggunakan susu. Instead of menggunakan cooking cream. Jadi lebih hemat dan gampang di dapetin, you know. Nah, disini udah ada butter sama udah ada terigu. Kita akan bikin roux. Roux itu adalah pengental dasar untuk makanan-makanan western yang biasa dimasak kalau mau bikin saus. Kita pakai bahan roux. Roux itu adalah campuran antara mentega. Dan terigu yang digabung 1 banding 1 lalu dimasak. Oke, langsung aja. Kita masukin 4 lah. Next. Sambil nunggu menteganya cair, ini kita gabungin dulu. Ada air dan susu 1 banding 1. 200 dan 200. Jadi total 400. Terus kita masukin yang namanya beef powder. Kalau kalian mau bikin yang western banget, yang OG, yang authentic, harus ngerose dulu tulang-tulang ayam. Kita bikin brown stock itu kelamangan. Ini cara singkatnya, tapi resultnya nggak kalah. Beef powder. Jadi kita cobain dulu di dalam sini. Yang penting harus asinnya pas. Ini kuncinya ya. Jadi beef powder itu atau kaldu sapi kan setiap merek rasanya beda-beda. Jadi sesuaikan aja. Kalian sampai ngerasain asinnya pas, udah cukup. Alright, masukin tepung terigu. Kita akan masak. Nah, apinya kecil aja. Udah begini nih, udah berbusa. Tepungnya udah jadi satu sama menteganya. Jangan pakai margarin guys. Margarin kayaknya nggak cocok. Tapi kalau mau coba ya silakan dah. Margarin kan murah. Butter agak mahal, tapi hasilnya beda. Nah, ini udah begini nih. Masukin tadi cairannya. Sambil diaduk, biar dia nggak keredul. Biar dia nggak jadi gumpalan, nggak lampi. Aduk terus. Aha, sekarang kan cair banget nih. Tenang. Lama-lama dia akan menjadikan. Kau pintar. Baru udah kita masukin flavor lainnya. Di sini udah ada black pepper. Karena kita mau bikin pepper cream sauce. Jadi quiet lot. Untuk memberikan spice. For color and freshness. Chop parsley. Quiet lot. Dan juga untuk memberikan complex city ke dalam. Sausnya kita kasih Italian seasoning. Kalau nggak ada pakai dried herbs kayak biasa. Tapi jangan banyak-banyak. Nanti overkill. Wadah deh, aduk-aduk sampai selesai. Sampai kentel. Mudah bukan, bestie? Nah, ini udah kelihatan banget nih. Ini kan kelihatannya agak masih anjir ya. Tapi begitu dia agak cool down dingin. Sebenarnya dia bakal lebih thick lagi. Jadi, I think this is enough. Gue bakal matikan and set aside. Next, kita akan lanjut untuk bikin saladnya. Tapi make sure kalian cobain dulu. Kalau kurang garam, kurang apa. Tambahin sendiri. Kalian adjust aja sesuai selera kalian untuk sausnya. Alright. Next, salad. Let's go. Alright. Salad, boys. We need lemon juice for the acidity. Hiya! The juice. Put it inside. Kira-kira sekitar... Empat sendok makan. Atau dua slice. Cukup. And then... Kita butuh sweetness. Oke. Kalau udah ada acidity, of course we need sweetness. Madu dong. Kalau mau pakai gula juga... Koleh. Cukup satu sendok teh dulu. Oke. Aduk rata. Oke. And then... Kita butuh sedikit lagi black pepper. Baru... Kita akan emulsify... Dengan... Oil. Olive oil. Lihat. Dia makin kental, makin kental. Jadi ter-emulsify. Acidity. Terkena fat. Lihat. Jadi kental gitu loh. See that? Jadi kita bakal pakai ini lemon juice-nya. Tujuannya biar menambahkan aromatik. Dan juga ada hint si trusinya ke dalam si dressing-nya. Lihat ya? Ini udah... Ya kan? Agak lebih kental gitu kelihatannya kan? Agak butek. Karena dia udah ter-emulsify. Sekarang kita akan cobain. Alright. Sekarang kita akan set up buat nge-goreng. Jadi kita akan siapin tepung panko atau tepung panir. Tepung terigu yang udah dikasih black pepper sama garam secukupnya aja. And then two eggs. On the different bowl. Jadi kita akan taruh ayamnya dari tepung terigu ke telur basah. Abis itu ke panko lalu ke gorengan. Nah ini jangan lupa diaduk juga ya. Oke. Welcome back my chicken. Jadi kita potong aja langsung. Ya kan? Lihat shape-nya. Ya kan? See this beautiful chicken. Langsung ke tepung terigu. Dan jangan lupa juga kalian set up minyak goreng. Ya sambil dipanasin nih. Nah abis dari tepung ini. Nggak usah tebal-tebal. Kita ke telur. Pakai tangan aja guys. Lebih enak. Lebih apa ya? Lebih dapet gitu feel-nya rapi semua. Ya kan? Look at this. Abis itu baru ke tepung panko. You know? Baru ganti tangan. Biar dia nggak lengket semua. Panko-nya ya. Agak ditekan-tekan dikit. Gak apa-apa guys. Ya. Biar dia agak tebal aja gitu loh. Jadi lebih nice. You know? Nah ini kita goreng jangan terlalu banyak. Jadi kita bisa ngontrol paling per dua pieces aja cukup. Ya nggak? Terus make sure apinya juga jangan terlalu besar. Sedang aja karena cukup tebal. Jadi biar dia bisa matang sampai ke dalam-dalam. Dan kejunya bakal melted. You know? And then jangan lupa siapin juga nanti saladnya. Dicuci dulu dan segala macem. Siapin piring. Siapin tirisan juga. Buat kita langsung nanti. Tirisin minyaknya. Oke. That's all. Dan goreng sampai dia golden brown. Pastinya. Nah saladnya ini cukup mixed maskoon. Sekarang itu udah banyak banget supermarketnya. Ya kan? Like I said ini bakal gourmet gitu. Tapi kalau kalian gak mau pakai salad juga. I think it's fine. Karena the chicken codon blue itself. Udah cukup enak dan udah cukup balance. Tapi would be nice. Kalau dikasih salad. Karena ini udah affordable juga salad kayak gini guys. Biasa tuh ada promo buy one get one. Look at the color. Beautifully fried. It's crispy. It's golden. Nice. Lihat. Konsistensi size-nya itu loh guys. Ini udah kita resting juga tadi. Sekitar 5 menit. Jadi kalau goreng ini guys. Kalian coba dulu satu. Kalau misalkan under. Atau kurang mateng. Kalian goreng lagi. Dan ingat catat berapa menit. Ini total sekitar. 9-10 menit. Let's see. Pas banget semuanya. Ini sebenarnya cuma buat ngasih. Kalian doang isinya. tapi sebenernya kalau mau makan enakan langsung sajin aja kayak gitu jadi kayak biarkan customer yang potong sendiri jadi kesannya kayak gak hancur banget gitu kan oh my lord, oh my lord lord oh my, my oh lord oke, and don't forget the dressing ini cukup, apa ya cukup strong, jadi dikit aja on the salad, dan juga the sauce ini baru gue panasin, sauce aja jadi agak cair lagi dikit tapi kalau terlalu kental tuh enek guys nah, itu dia ini guys ya, udah jadi emang ini makanan yang apa ya, mungkin udah banyak dijual tapi karena bikinnya itu gak sesusah itu dan juga gue percaya resep ini jauh lebih enak daripada kalian beli di luar apalagi kalau harga yang murah-murah biasanya kurang enak tapi kalau yang enak banget, kemahalan jadi bikinnya sebenernya lebih worth it hmmm, italian seasoning bener-bener ngebuat semua rasanya tuh jadi kemana-mana maksudnya kayak kompleks banget gitu loh dan juga di sausnya tadi ya itu rasanya gokil banget ada parsley yang ngambil jadi fresh terus tadi gue kasih lemon juice juga sedikit jadi ada sedikit hint citrusy yang ngebuat setiap gigitannya tuh gak akan enak dan ditambah of course dengan saladnya tuh kalian lihat kejunya sampai dia melted kebawah tuh hmmm 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 itu aja guys kalau kalian penasaran sama resepnya gue taruh di bawah dan kalau mau di cook jangan lupa untuk ikutin aja step by stepnya and that's all gue Will Ghost mau makan dulu see you guys on whatever next recipe bye-bye 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 ossa